Oke, setelah tadi dari stasiun kerujukan, kita menuju stasiun Angtaan, kita harus lewat jalan raya karena rail bednya atau bekas jalur bednya itu benar-benar berada di tengah-tengah persawahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Melihat kondisi stasiun Angkaan yang berada sudah tidak jauh dari sini. Sudah di sebelah kanan jalan raya ini. Mudah-mudahan tidak hujan ini. Kira-kira jadi apa ya stasiun Angkaan saat ini? Nah, ini ada palang pintunya di sini. Palang pintunya masih utuh, masih pakai itu tuh, ada rodanya tuh. Bahkan PJL-nya pun masih ada. Jadi, yang ke kanan itu menuju ke arah Bondowoso, yang ke kiri itu menuju ke Kalisat. Nah, tidak jauh dari perlintasan ini terdapat stasiun Angkaan. Stasiun Angkaan jadi apa? Ini stasiun Angkaan. Tuh, Alon D-Twins. Ini stasiun Angkaan sekarang. Tuh, 100 meter. Ini JPL 241. Masih ada ya, pos JPL-nya. Nih, gentaknya juga masih ada. Tuh, masih terlihat. Gimana sih aerial-nya? Aerial-nya yang sekarang kita pijak ini. Ini adalah bekas aerial bed-nya. Stasiun Angkaannya di mana ya? Gila-gila. Video sebelumnya sudah saya kunjungi ya, stasiun Angkaan ini. Dan inilah stasiun Angkaan yang kini sudah menjadi salon. Ini aerial-nya masih terlihat dengan jelas. Ini, di sebelah kiri kita. Kelihatan. Kalau di video saya sebelumnya masih terlihat di sebelah sana itu. buktinya. Bekas stasiun Angkaan. Tuh, jadi salon. Di sebelah sana itu ada jembatan kereta api. Oh, sudah tertutup sekarang ya? Iya. Sudah tertutup, nggak bisa. Oke. Sobat, bagi yang ingin melihat stasiun Angkaan yang lebih detail ya, ceritanya. Itu bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ini ada rail-nya. Kita tengok yuk jembatan yang berada di sebelah sana. Wah, sekarang ada bangunan tower air ya? Waktu itu saya ke sini belum ada nih. Oke, kawan. Kita lihat ya keadaan jembatan yang berada di dekat stasiun Angkaan. Kondisinya seperti apa. Beberapa tahun yang lalu saya sudah aksi ini juga nih. Ini ada tanah milik PT Kereta Api Indonesia atau milik BUMN. Jadi yang ke arah sana itu mengarah ke stasiun Gerujukan sampai dengan stasiun Kalisatnya. Sedangkan di balik saya ini mengarah ke Bondowoso. Jadi stasiun Angkaan ini itu berada di sebelah kiri yang saat ini ternyata masih menjadi salon ya. Beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu memang sudah jadi salon. Saya pikir sekarang sudah lain jadi apa. Gak taunya tetap jadi salon. Dan di sini ada bangunan baru berupa torrent. Waktu itu saya ke sini belum ada bangunan torrent seperti ini. Di sini rail-nya masih utuh, masih terlihat dengan jelas. Satu jalur ya yang berada di stasiun Angkaan ini. Yuk kita tengok. Inilah kondisi jembatan kereta api di dekat stasiun Angkaan. Mungkin ini kesana ini untuk ke kebun ya atau arit mengarit rumput untuk pakan ternak. Baik itu kambing atau sapi. Ini abis hujan, terlihat basah. Kita lihat yuk bagian sampingnya. Ternyata kondisinya di jembatan ini masih sama ya. Masih belum berubah mungkin. Ininya saja nih tatakannya atau apa, picakannya saja nih yang berubah. Sudah ada penggantian-penggantian mungkin. Nah di sini diberi lampu sekarang. Tuh. Ini rail-nya. Coba kita lihat di sini. Mudah-mudahan bisa. Ya bisa. Di sini. Ini bentuk fondasinya. Cukup dalam. Tuh. Bentuknya seperti ini. Bentangan bajak ya. Ada dua pilar di tengah. Tengah sana ada dua pilar. Ya benar ada dua pilar. Tuh bagian sungainya itu cukup dalam. Sungainya tidak terlalu besar. Cuma dalam. Oke. Sekilas saja ya. Bagi yang ingin melihat video lengkapnya bisa dilihat di video sebelumnya. Setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bondowoso. Jadi setelah stasiun Bondowoso nanti ada stasiun Tangsil, stasiun Bonosare, stasiun Tapen, Prajekan, stasiun Widuri, stasiun Kalibagon. Jalur, stasiun Situbondo, stasiun Tribungan, dan berakhir di stasiun Panarukan. Nah di stasiun Situbondo itu terdapat percabangan jalur kereta api yang menuju ke Fabricula Panji. Dan kabarnya di sana terdapat stasiun Panji. Insya Allah jika ada waktu saya akan menelusuri juga percabangannya. Mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Mengingat situasi cuaca pada saat ini. Hujan melulu nih. Ini relnya di sebelah sini ya. Nah ini dia. Stasiun Angkaan yang masih bisa kita lihat dari samping sebelah sini. Sudah menjadi salon kecantikan. Banyak yang tidak menyangka bahwa bangunan yang bagus ini yang sekarang sudah modern. Ini dulunya adalah stasiun kereta api. Sepertinya kondisi di sini ada beberapa perubahan sedikit. Dulu tidak rapat seperti ini. Hanya bagian atapnya saja yang bisa kita lihat bahwa itu dulunya bekas stasiun kereta api. Masih ada tembok lamanya itu. Yang bagian depan ini tambahan. Oke kita berjalan menuju ke stasiun Bondoso. Nih masih kelihatan nih. Kalau kamu perhatiin nih. No bangunan. No. Tuh. Ada kan tembok. Tembok lawasnya kan di pinggir dikit loh. Itu stasiunnya bentuknya ke sana. Cuman bangunan yang depan ini bangunan baru. Iya benar. Banyak orang enggak tahu stasiunnya di mana sih. Padahal rumah yang bagus ini bekas stasiun itu. Iya benar. Bangunan sebekas stasiun. Tuh. Jadi salon apa ini? Spa dan salon. Ini ada pelang asetnya di sini. Iya kan? Tuh pelang aset. Kayaknya ada perubahannya di sini. Ini dulu enggak ada bangunan ini? Kayaknya iya. Bangunan ini enggak ada ini. Bisa dilihat lah di video saya sebelumnya. Ini keadaan di tahun 2023. Jadi teka ya. Ini gentaknya nih. Masih awet ya. Dari dulu gentaknya. Ini. Tidak ada. Dua tuh. Masuk utuh. Masuk utuh. Pakai roda ya hidrolik gitu. Yuk kita ke sana yuk. Ini bekas rail bednya di sini. Sudah enggak ada railnya yang ini ya. Railnya udah tertimbun ini nih. Tertimbun apa nih? Puffing ya? Oh iya bener. Ada. Kosong-kosong. Bisa lewat. Bisa lewat. Lewatnya tadi. Iya sebelah sini. Ini arah ini. Enggak ada ya? Itu kan tadi kelihatan dari situ. Tidak sih tuh kan. Apa lewat samping bisa? Tapi ini ada lebar begini. Dua waktu di sini. Oh iya di sini. Oh iya waktu di sini. Ini realnya. Di samping sini. Nah ini ya. Masih ada ya ikutnya. Apa namanya tuh? Ini ya. X-nya tuh. Tuh stopnya masih ada. Masih kan? Tanda keretanya ya? Tanda-tanda perintasan. Tanda-tanda perintasan. Jadi ke kanan ini ke arah Kalisat dan ke kiri ke arah Bondoweso. Sekumpet ini rambu-rambunya nih. Di kiri dan sana. Warnanya aja masih kelihatan ya. Tanda-tanda. Terima kasih. Tanda. Tanda-tanda. Terima kasih.